Intro Jadi setelah semua penduduk ter-cover di dalam JKS, selanjutnya kita akan bicara bagaimana penduduk yang ter-cover ini mendapatkan seluruh layanan yang dihitungkan diri manapun dia berada di banding-banding. Terima kasih. Bahwa pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Tidak hanya soal kepesertaan jaminan saja, tetapi ketersediaan sarana, kasarana, fasilitas kesehatan yang mudah dan akses. Dampak positifnya sebetulnya berarti bagi masyarakatnya itu pemerintah itu hadir untuk memastikan semua masyarakatnya dapat terlayani oleh program JKM. Nah ini kan sudah 95% lebih, berarti hanya sedikit saja yang belum mendapatkan layanan. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa kedepannya memang harus ditambahkan dengan akses terhadap layanan kesehatannya tadi. Dipastikan bahwa penjaminannya kan sudah terjamin, tapi bagaimana layanan kesehatannya tadi mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Masalah satunya tadi layanan tidak diskriminatif, kalau bagi kami BPJS Kesehatan pada saat melakukan kerjasama, perjanjian kerjasama dengan PASKES, kami membuat beberapa komitmen Pak. Tidak boleh iur biaya, tidak diskriminatif tadi ya, kemudian memberikan layanan sesuai dengan standar layanan yang ada. Terima kasih telah menonton!